Di video kali ini, saya akan menjelaskan sensor-sensor pada engine Volvo Rinkage Pressure Sensor, Boost Pressure Sensor, Fuel Pressure Sensor. Pengaktifan fan radiator ini dipengaruhi beberapa kondisi, coolant temperatur, pneumatik sistem, anti-fix. Assalamualaikum, selamat datang di channel Youtube Biggiveri. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sensor-sensor yang ada pada engine Volvo D11-370. Terus simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih. Oke guys, yang pertama di sini ada Rinkage Pressure Sensor. Sensor ini terletak di valve cover atau pada cover cylinder head. Fungsinya adalah untuk membaca tekanan pada crankcase. Kemudian, perbedaan tekanan antara crankcase pressure dan atmospheric pressure tidak boleh mencapai 8 kPa. Selanjutnya, yang ini adalah boost pressure sensor. Sensor ini terletak pada intake manifold. Fungsinya yaitu untuk membaca tekanan pada boost pressure dan membaca temperatur udara pada intake manifold. Selanjutnya, yang di sini ada level sensor untuk water separator. Sensor ini letaknya ada pada water separator reservoir. Fungsinya untuk membaca volume atau kapasitas air yang ada pada fuel system. Selanjutnya, yang ini adalah fuel pressure sensor. Sensor ini terletak pada filter housing. Jadi, sensor ini membaca tekanan fuel setelah fuel tersebut melewati feed pump atau pompa fuel. Jadi, yang dibaca adalah tekanan fuel yang akan menuju ke main galeri dari fuel. Selanjutnya, di sini ada oil level atau oil temperature sensor. Jadi, sensor ini terdapat dua fungsi. Yang pertama, untuk membaca level oli pada oil sum atau oil pan. Dan yang kedua, untuk membaca temperatur oli pada oil pan atau oil sum. Jadi, sensornya ini terletak pada oil pan. Kemudian, yang ini adalah flywheel position dan speed sensor. Sensor ini terletak di flywheel housing di bagian atas. Sensor ini adalah tipe induktif yang akan menghasilkan sinyal setiap kali gap antar gap pada roda gigi flywheel melintasi sensor ini. Selanjutnya, sinyal ini akan diterima oleh EECU atau Control Unit Engine yang dipakai untuk mengetahui kecepatan engine serta posisi dari crankshaft. Selanjutnya, yang ini adalah camshaft position sensor. Sensor ini terletak di bagian atas dari timing gear casing atau di bagian atas dari cover timing gear. Camshaft position sensor ini bertipe induktif seperti halnya crankshaft sensor. Jadi, fungsinya camshaft position ini untuk membaca posisi dari silinder pada engine tersebut. Yang kemudian diinformasikan ke EECU atau Engine Control Unit. Selanjutnya, yang ini adalah oil pressure sensor. Sensor ini terletak pada oil filter housing. Jadi, sensor ini berfungsi untuk membaca tekanan oli yang akan masuk ke main gallery dari oli. Kemudian, yang ini adalah coolant temperatur sensor. Sensor ini terletak pada silinder head bagian depan sebelah kanan. Jadi, sensor ini berfungsi untuk membaca suhu dari air pendingin sebelum air pendingin tersebut masuk pada radiator. Selanjutnya, ini adalah coolant level sensor. Sensor ini terletak pada expansion tank dari air pendingin pada Volvo FMX versi 4. Jadi, untuk sensor ini berjenis on-off dan akan mengirim sinyal jika level dari coolant terlalu rendah atau di bawah level minimal. Kemudian, yang ini adalah coolant level sensor pada Volvo FM440 versi 2. Fungsinya sama dan letaknya juga sama yaitu pada expansion tank air pendingin. Selanjutnya, pada fan radiator, disini terdapat solenoid dan speed sensor untuk fan radiator. Letaknya ada pada fan hub. Untuk pengaktifan fan radiator ini dipengaruhi beberapa kondisi, yaitu yang pertama coolant temperatur, pneumatik sistem, AC sistem, charge air temperatur, retarder, dan EECU temperatur. Jadi, dari semua itu bisa melakukan atau meminta fan radiator ini diaktifkan. Selanjutnya, ini adalah vakum sensor. Letaknya ada pada air filter housing, yaitu pada sisi udara yang bersih. Untuk sensor ini terdapat dua tipe, yaitu untuk yang warna biru seperti ini, ini sensornya berfungsi sebagai vakum sensor saja. Dan untuk yang berwarna hijau, terdapat dua fungsi, yaitu untuk air temperatur sensor dan untuk vakum sensor. Jadi, sensor ini berfungsi untuk memberi tahu pengemudi jika penurunan tekanan terjadi pada filter udara yang disebabkan oleh butuhnya filter udara tersebut. Jadi, nanti pada instrumen tunnel akan muncul indikator bahwa air filter atau air cleaner tersebut buntu. Oke guys, sekian review atau penjelasan tentang sensor-sensor yang ada pada engine Volvo D11A370. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video yang terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.